Teman-teman sales, suatu waktu Sunsu pernah mengatakan, kalau Anda tahu heaven, tahu earth, maka kemenangan Anda akan komplit, sempurna. Lalu apa hubungannya kalimat yang dikatakan Sunsu ini untuk kita, orang-orang sales seluruh Indonesia? Hubungannya adalah kita menyadari dunia berubah. Untuk itu kita harus menggunakan strategi yang berbeda dari strategi-strategi sebelumnya. Apa yang dikatakan Sunsu ini memberikan inspirasi kepada saya. Apa maksudnya heaven? Apa maksudnya earth? Heaven itu ternyata memang artinya surga, tapi juga bisa berarti langit. Earth itu bumi. Jadi artinya teman-teman sales sekalian, di dunia yang berubah saat ini, Anda harus memahami apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi. Atau kalau bahasa yang sekarang umum disebutlah, Anda harus mengerti memahami dunia online, memahami tetap dunia offline. Ketika Anda tahu dua-duanya, maka kemenangan Anda akan komplit, akan sempurna. Nah pertanyaannya kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dan mengapa kita harus memahami online dan offline? Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan, bis kami yang cocok offline Pak. Atau yang mengatakan, Pak bis kami memang cocok online. Sebelum Anda memutuskan, apakah Anda mau online full, offline full, atau Anda harus memahami dua-duanya, maka saya akan menyampaikan data berikut ini, supaya kita semua mempunyai pemahaman yang sama. Apa data yang saya mau sampaikan? Yang pertama, teman-teman sekalian, ini berita yang saya ambil dari Bra Media, ini Senin 10 Desember 2018. Dikatakan, Indonesia memang menjadi pemain terbesar di wilayah Asia Tenggara yang seiring dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan pengguna smartphone. Tapi, meskipun penjualan online, termasuk elektronik, baru mencapai 10% dalam pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjanjikan. Mari kita lihat artinya, penjualan melalui e-commerce di Indonesia sampai akhir 2018, baru 10%. Katakanlah sampai tahun 2019 ini 15% mungkin seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di tabel, teman-teman sekalian, inilah perbandingannya. Online, 10%. Offline, 10%. Lalu, kalau begitu, dari data ini, apa yang harus kita lakukan, Pak Dedy? Artinya, Anda harus mengerti. Memang, beberapa pelanggan kita mulai bergerak, punya perilaku yang berbeda. Mereka belanja, mencari produk, melakukan sesuatu online. Online. Tapi, ternyata, orang-orang seperti ini, pelanggan seperti ini, ternyata di Indonesia hanya 10%. Jadi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, 10%? Yes! Belanja online. Tapi, masih ada 90% pelanggan yang berbelanja secara offline, bertemu, ketemu langsung. Jadi, artinya apa? Artinya, teman-teman sales, Anda jangan sampai melihat perubahan yang begitu sangat luar biasa di dunia digital, lalu Anda berponong-ponong, pindah full 100% ke digital. Ternyata, saat ini, menurut saya pribadi, belum tepat. Kenapa? Karena market Indonesia, 90%, masih offline. Artinya, untuk itulah, Anda harus tetap menguasai dua hal. Seperti yang Sunsu katakan, Anda harus tetap memahami langit, memahami bumi. Supaya kemenangan Anda komplit. Pak, bolehkah saya hanya ngurusin offline saja? Saya nggak ngerti teknologi, Pak. Boleh, saya mohon maaf. Kemenangan, Anda tidak akan komplit. Apapun industri Anda, Anda harus memahami online dan offline. Untuk itu, saya mengajak kita semua yang menonton video ini tentunya dan Anda yang hadir mendengarkan acara, Anda harus bisa menjadi seorang hybrid salesman. Hybrid itu apa, Pak? Kenapa harus hybrid salesman? Hybrid salesman itu adalah seorang salesman yang mampu menjual di dua area yang berbeda. Yaitu apa? Online dan offline. Hybrid artinya, Anda bisa melakukan dua hal. Sama seperti mobil hybrid. Seperti produk hybrid lainnya. Nah, seorang salesman yang hybrid salesman. Artinya, dia mesti tahu caranya menjual secara offline bagaimana dan menjual secara online bagaimana. Dan ini menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bukan Anda full online, bukan full offline, tapi Anda bisa melakukan dua-duanya. Sehingga Anda layak disebut sebagai seorang apa? Hybrid salesman.